Kenapa Pak Bupati? Ini saya suatin salah ke Pak Bupati? Saya suka omong lain juga Pak. Omong lainnya apa? Hah? Saya wartawan kok larang saya jangan suati? Eh Pak saya kira malu nggak? Saya kan suating kan ingin lokasi terbuka Pak Bupati. Saya kan kira soalnya Pak Bupati? Hah? Bagaimana Pak Bupati saya sombong? Hah? Kalau saya tahu sombong kau dengan saya berapa? Hah? Saya di Pak Bupati lah misalnya ada salapan Pak Bupati saya ini serang. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Saya menceritakan kronologi di mana Pak Bupati melarang saya untuk melakukan pengambilan gambar pada saat peninjauan lokasi tanah HGU di Talibura. Pada saat Pak Bupati mau kembali ke Momire, saya mengambil gambar posisi Bupati berada di dalam mobil. Pada saat itu KBO menyampaikan ke Pak Bupati. Lalu saya mengambil video. Bupati berteriak dalam mobil, jangan suating. Terus saya mengatakan bahwa saya adalah wartawan. Terus dia mengatakan, kamu tulis lain. Terus saya bertanya, apa salah saya? Saya tidak pernah ada bermasalah dengan Pak Bupati. Lalu Bupati mengatakan bahwa kamu itu sombong. Terus saya bertanya lagi, sombong kenapa? Selama ini hubungan saya dengan Pak Bupati kan baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Melakukan diputan di Nangahale, Kecamatan Talibura terkait peninjauan lokasi tanah HGU. Peninjauan dilakukan oleh Badan Pertanaman Provinsi dan Bupati Sika. Pada saat saya mengambil gambar, Pak Bupati yang berada di dalam mobil. Bupati berteriak, minta agar saya jangan suating atau mengambil gambar. Seperti yang tertampil dalam video rekaman meredar, itulah komunikasi saya antara Bupati dan tanya-tanya jawab kami berdua. Dan pada saat itu memang kejadian saya berada di lokasi dan terjadi adung mudut antara Bupati dengan wartawan. Antara saya sendiri. Terima kasih telah menonton!